Saya Mandala Badi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, namun waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Terima kasih telah menonton! Setiap orang itu pasti ingin bisa berkumpul sama keluarganya. Baik itu istrinya, anaknya. Dia itu akan merasa bahagia kalau kita bisa berkumpul sama keluarga kita. Selain kita kali ini, namanya Pak Heru. Akhirnya tim kita ketemu, jadi Pak Heru ini ternyata tinggal di sebuah rumah. Sekarang ini kita lagi menuju ke Pantai Jompo, yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kita di sini mau ketemu sama seseorang yang katanya minta tolong sama kita untuk mencari orang yang hilang. Akhirnya tim kita ketemu, ada seorang suster yang namanya suster Wati. Ini kan kita sudah membahas sama tim juga. Katanya suster Wati ini ingin minta tolong sama kita, mau bantu seseorang betul? Boleh dijelaskan mungkin masalahnya apa suster? Di sini ada pas yang tetap kami, yang bernama Pak Heru. Pak Heru, iya. Iya, Pak Heru. Dia di sini sudah hampir 8 tahun, dia terpisah dari istri dan anaknya, sudah hampir 11 tahun. Berarti nggak pernah ada yang nengokin sampai saat ini? Nggak ada yang nengokin. Saudaranya juga nggak ada? Nggak ada yang nengokin seorang duri, jadi dia di sini sudah selama 8 tahun saya yang mengurus dia. Selama itu saya mengalami beliau. Dia itu sudah sakit-sakitan, karena banyak itu komplikasi ya mas ya. Nah gitu, dia itu ya tua sekali, jadi dia ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Ya kalau kondisinya sakit-sakitan, terus nggak ada keluarganya yang datang kemari, terus dia nggak tahu harus cari kemana, terus gimana kita nyarinya ya. Atau mungkin ada foto mungkin ibu, anak ataupun istrinya? Saya sempat Pak Heru, masih foto ke saya, sempat saya foto juga di handphone saya, ada foto kecil anaknya yang udah menyedaran? Boleh kita lihat? Bisa? Masih kecil banget ya dulu ya? Iya, masih 8 tahun itu mas. Tapi ini kita kalau bisa ngobrol langsung sama Pak Heru, lebih enak ibu. Iya, bisa. Bisa ya? Kita ke sana aja ya? Iya, baik. Silahkan dia. Diantaran lah kita ketemu sama Pak Heru. Dokter memfonis, ada kemungkinan dengan penyakit yang kronis ini, susah untuk disembuhkan. Dan itu artinya, umurnya tidak lama lagi. Assalamualaikum, maaf. Gimana kondisinya Pak Heru? Sudah mendingan. Masih sakit ya? Sakit apanya Pak? Gak tahu. Coba sabar dulu. Kita di sini cuma pengen bantuin Pak Heru. Ini Veli, ini saya sama tim di sini. Saya ingin tahu lebih jelas keinginan Pak Heru seperti apa. Saya mau ketemu istri saya dan anak saya. Tentarkan istri dan anak bapak. Bukannya orang kalau dibantuin Jumbo itu mohon maaf biasanya yang ditelantahkan Pak sama keluarga. Saya juga gak tahu sih ada di sini. Ini istri dan anak bapak? Gak pernah datang di sini? Bisa dibayangkan Pak Heru ini tinggal seorang diri. Dalam arti tidak ada keluarga yang perhatikan dia. Tidak ada keluarga yang menyayangi dia. Tidak ada keluarga yang nengokin dia. Nengok itu dalam arti bertemu sama dia. Tidak ada sama sekali. Boleh kita tahu apa masalahnya Pak? Saya sering ngelang-ngelah sama istri dan anak-anak saya. Saya juga. Waktu bapak meninggalkan mereka, apakah mereka tercukupin Pak semua materi? Iya. Jadi bapak tinggalkan begitu saja. Tidak ditinggalin untuk kebutuhan sehari-harinya. Iya. Anak bapak waktu itu umur berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Sebelumnya bapak udah pernah coba menanyakan di mana kebedaan istri dan anaknya. Atau mungkin bapak selama meninggalkan mereka, bapak pernah gak kontek-kontek sama mereka? Atau mungkin sama teman bapak menanyakan kondisi mereka bagaimana? Tinggal di mana? Pernah gak seperti itu? Sama sekali. Dia merasa bersalah. Dia cerita, oh selama ini dia merasa bersalah sama istri dan anaknya. Dulu 16 tahun yang lalu, dia sia-siakan anak dan istrinya. Dia terlantarkan anak istrinya. Ini kalau kita mau mencari mereka, minimal kita akan punya petunjuk, Pak. Terus apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita tidak punya informasi sama sekali, agak susah, Pak. Apalagi kita cuma dikasih foto anak kecil, mau 8 tahun. Saya punya adik ipar, laksmi. Adik ipar bapak, laksmi. Satu petunjuk yang akan dimulai untuk pencarian adalah laksmi. Adik ipar, adik dari istrinya. Di mana rumahnya? Di sana, mas. Saya tahu rumahnya. Sudah pernah datang ke sana? Belum, mas. Ini bapak mau ikut pencarian atau gimana? Oh, boleh? Ini bapak mau ikut kita pencarian. Kita sepakat untuk menuju ke rumahnya Lasmi. Tapi untungnya suster Wati ini mau menyempatkan waktunya untuk membantuin kita. Nemenin Pak Heru. Karena susternya mau nemenin, kita tidak khawatir. Tentu pertama kita adalah ke rumahnya Lasmi. Kita berangkat itu dari siang sampai di sana, sudah jelap. Masih inget pak rumahnya pak? Coba bapak inget-inget lagi. Jangan sampai salah pak. Yang sebelah mana coba? Mana pak? Gimana? Ini kanan? Yang punya botol. Sampai di rumahnya Ibu Lasmi, kita ngeliat. Loh. Kok rumahnya ramis sepeda motor. Yang ini pak? Di sana pak. Iya, iya. Kayak tempat nongkron juga. Betul, betul, betul. Tapi udah sampai di rumahnya, aku bingung. Ini bener gak sih rumahnya si Lasmi? Akhirnya aku mandala turun. Oh mungkin rumahnya emang tempat anak-anak nongkrong, banyak anak muda di situ. Gue turun, gue samperin, gue tanya. Bener gak ini rumahnya Ibu Lasmi? Iya, mau tanya ini rumahnya Ibu Lasmi bukan ya? Om, ini adiknya bukan tinggal di sini? Bukan. Oh begitu. Ini rumahnya Ibu Lasmi bukan? Gak kenal? Gak kenal. Oh gak kenal. Pak, coba isi pak rumahnya Ibu Lasmi bukan? Bukan. Ternyata itu bukan rumahnya Ibu Lasmi. Oh bukan ya? Iya, tanya Pak RT. Pak RT? Pak RT di mana? Cat warna kuning tuh. Eh ternyata sampai-sampai yang punya rumah aja gak tahu. Terus gilangnya udah tindah. Jadi kayak ke sana tuh, wah udah hampir hopeless sih aku di situ. Iya ini cat kuning. Iya ini cat kuning nih. Si Pak, maaf ini rumahnya Pak RT? Ini dengan siapa? Bapak Pak RT-nya? Bapak. Iya, gini Pak RT, ini kita kan tadi mau cari Ibu Lasmi. Lu rumahnya di situ. Katanya di situ. Iya, dan katanya udah pindah. Betul Pak RT? Iya, pindah. Mau pindah ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, pindahnya kemana Pak ya? Pak perlu di cek dulu ke dalamnya. Oh iya, iya. Untungnya apa? Artinya baik loh. Kita dibantuin. Sebentar mas saya cek datanya. Dia ambil buku, alamat warga-warganya sama di cek di situ. Ada di sini Pak alamannya? Yang mana Pak? Ini Pak? Iya. Bu Lasmi. Alamatnya. Luar lah di situ alamatnya, nomornya, camatannya, semuanya ditunjukin. Cama namor teleponnya. Yaudah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kita udah dibantu untuk dapat alamatnya sama nomor teleponnya. Kita pamitan, dan kemudian kita telepon. Ada nomor teleponnya ya? Ada. Coba telepon dulu. Oke. Boleh. Tidak ada yang ngetangkapnya. Benar dong. Benar, benar. Tadi aku benar diadapnya. Halo, selamat malam mbak. Maaf, ini ada dengan ibu laki. Laksmi, pak. Oh iya, ini dengan suaminya, nih. Oh, dengan suaminya. Iya pak, saya Mandala, pak. Saya pengen ketemu dan ngobrol sama ibu Laksmi. Rada ke pulauan apa ya, Pak Sian? Iya, jadi sebenarnya begini pak. Kita itu ada amanah. Pengen bantuin Pak Heru. Jadi pak... Pak Heru? Terus suaminya Ragna. Iya, pak. Oh, bapak masih inget ya? Aduh. Halo, mas. Jangan cari masalah, mas. Tidak sampai masih ada. Mohon maaf, ya. Loh, maksudnya kenapa, pak? Masih kesen, apa siapa tuh ya? Enggak, kita enggak cari masalah, pak. Kita mau... Halo, pak? Nah, waktu gue ngomong sama laki-laki itu dan menanyakan tentang ibu Laksmi bahwa Pak Heru ini pengen ketemu sama ibu Laksmi, dia... Kayaknya dia enggak pengen kita ke sana deh, pak. Pakai tangsarnya. Sudah ya? Sudah ya, pak. Kita ke sana, pak. Ya, alamatnya ada nih. Sudah ya. Sudah ya. Yang kita tadi, Pak PRT bilang kan lurus, bentuk, dengan belok kanan. Belok kanan, iya. Cuma ke satu, dua, ke tiga. Iya, belok kanan, iya. Belok kanan, iya. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, pak. Malam. Iya, maaf, ini rumahnya ibu Laksmi, pak. Benar, benar. Oh, benar. Iya, pak. Saya Mandala, pak. Iya, saya Feli, pak. Mas Mandala yang tadi telepon, ya? Iya, bapak yang terima telepon. Iya, kan saya udah bilang, mas. Mas gak usah kemari. Kalau istri saya tahu. Aduh, mas, masalah lebih besar lagi, mas. Dia bilang, udah, mas. Jangan, mas. Jangan ke sini, mas. Kalau istri saya dengar masalah ini, pasti dia akan marah. Pasti dia akan gak suka. Kenapa ini? Iya, pak. Ini mohon maaf. Ini kita cuma mau bantuin. Siapa ya? Iya, ibu. Ibu Laksmi. Iya, saya sendiri. Iya. Mohon maaf, bu. Saya Mandala. Iya, saya Feli, ibu. Iya, jadi gini, ibu. Ini kita cuma mau nyampaikan amanah dari seseorang. Dia pun mohon sama kita berdua untuk ingin ketemu sama anak dan istrinya. Namanya apa, Heru? Heru? Iya, Heru, kakak iparnya, ibu. Heru suami Ratna? Iya, betul, ibu. Ngapain lagi dah ke sini? Marah dia sama Heru. Seperti unek-unek yang udah puluhan tahun, dia simpen begitu tahu Heru ada di rumahnya. Sekarang dia di mana? Tapi, ibu, jangan marah dulu, ibu, ya. Dia lagi sakit, ibu, kondisinya kalau nanti. Saya gak peduli. Pokoknya di mana dia, maaf? Ada di mobil, ibu. Eh, ibu, ibu, jangan, ibu, ibu. Astagfirullah. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ibu, 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 tenang dulu, Heru. Ibu, 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 ibu. Ibu, 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 tenang dulu, ibu. Ngapain lagi lo kemari? Jangan jadi ***, Heru. Ibu, 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 ibu. Lu kaya pola-pola lo, para perempuan. Ibu, ibu. Terang dulu, ibu. Halo, ibu, sabar dulu, ibu. Ibu, ibu, astagfirullah, ibu. Demi harta, lo korbanin anakku. Hah? Hampir aja, anakku jadi korban lo juga. Dan di situ terlontar kata-kata, anak kamu jadi korban. Anak aku juga bisa jadi korban. Anak. Anak,anak. Anak. 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 Terima kasih. 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 Aduh, pak ya pak, gak bisa pak ini pak Gak bisa ini apa gimana? Waduh Abar-abar, lu kejar terus ya Lu kejar terus ya, pokoknya sampai ketahuan ya Ya ntar gua nyusul deh, ini susah naik mobil soalnya Orang tadi tuh keluar naik sepeda Dan dia gak ngerasa Kalau diikutin sama tim kita Masuk ke sebuah gang, ke suatu tempat Akhirnya Orang yang naik sepeda itu Menuju ke kumuran Siapa orang itu? Apakah itu Pak Rahmat? Kita belum tahu Sip Udah dapet tanah disini ya Baru, lu kekirin kita Sini, hati-hati Akhirnya Alban mau burung gue Man, 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 man Ini orang yang lagi di kuburan nih Ngapain dia di kuburan? Coba lu cari tahu deh Ngapain dia di kuburan? Gua gak tahu kuburan siapa Pokoknya datang sini ya Oke, oke Gua tunggu, gua tunggu Sip Yuk Cepat Tiba-tiba ini orang ketakutan Coba kalau misalkan tadi bisa ditanyain Mungkin kita bisa dapat informasi Nah, ini kuburan Oh iya Nah, itu Albert Albert tuh, Albert tuh Itu Oh iya, kak Albert Bar, gimana? Tadi Pak Rahmat udah tidak izin Udah Dia ke kuburan Berkuburan, bersih-bersih kuburan Mau gak tahu ke kuburan siapa Oh, dia kuburan disitu Sekarang mau lihat kuburannya Iya, iya, kita kesana ya Iya Sebentar, Pak ya Oke Oke Begitu kita sampai kuburan disitu Tiba-tiba cuaca berubah semuanya Jadi gelap Awan gelap Turun semuanya Angin semuanya Tiba-tiba Akhirnya kita tetap makeup Masuk ke kuburan Begitu sampai di kuburan Ditunjukin sama Albar Ini kuburannya Yang tadi ditatangin sama Albu Tadi yang mana kuburannya? Tadi di sini Kuburan siapa ini? Namanya Ratna Ratna Astagfirullah Astagfirullah Pak, kenapa pak? Ratna Dan kita melihat disitu Sebuah namanya Sebuah namanya Tidak 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 Temp selamat menikmati permisi saya mandala kita cuma ngobrol sebentar kita cuma sebentar aja mbak kita cuma semenit aja sebelah ada yang mau ngomongin bentar ya penting kenapa barusan Pak RT nyamperin terus dia ngomongin bahwa Pak Rahmat itu merasa terganggu dengan kedatangan kita yang punya rumah ini Pak Rahmat komplit mengadu sama Pak RT bahwa dia merasa terganggu atas kedatangan kita dia merasa terganggu dan tidak ingin didatang kita udah nanggung kalau kita cabut jadi enggak ini pasti ada nyimpan sesuatu ini gini aja ini aja berarti ini aja yuk kita cabut dari sini cuman Almer lu mantau disini ya akhirnya kita atur strategi kita ngutus salah satu tim untuk mengamati dan mengintai rumah itu apabila ada orang yang datang untuk kasih informasi ke kita selamat menikmati haloh 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 iya 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 cewek tadi kayaknya mau keluar dia pakai sepeda, terus dia bawa bawa kopi, kopi saset, terus bawa termos, belas pasik juga, kayaknya mau jualan ya posisi sekarang gimana nih? ini aku di depan, aku sama Mandala di depan pas banget, pas banget, cewek tadi buat sepeda, dia jalan ke depan, coba siap, terima di depannya ayo 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 kita keluar ayo ayo kita keluar ayo maaf banget maaf banget saya minta waktunya sebentar saja, kita mau ngobrol baik-baik mbak tolong mbak kasih tempatan saya untuk ngobrol sama mbak kita mau mencari informasi aja kok mbak iya, mbak ini ada hubungannya sama pak rahmat mbak anaknya pak rahmat mbak kenal pak heru kita ini mau nolong pak heru mbak mbak, mbak sebentar mbak, mbak, mbak begitu dia denger nama pak heru, langsung dia berubah kita mau nanya baik-baik disini kita, kita gak, kita gak, maksa mbak gak saya mau tanya mbak kenal sama pak heru gak? gak, apa, apa mas dan disitu kita semua kaget ternyata mbak ini punya kekurangan kok dia? yaudah man biar aku yang aku kaget tapi aku tuh tetep butuh informasi dari dia mbak, mbak mbak, ayo mbak saya butuh bicara sebentar sama mbak ya mbak kasih saya waktu sebentar ya bantu ya kita kesana ya mbak mbak kita duduk ya jadi sebenernya maaf banget ya mbak kita mengganggu mbak mbak saya mau nanya mbak mbak ada hubungan dengan pak rahmat? hmm ada itu siapa mbak? mbak 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 Terima kasih. Mbak, bisa? Mohon maaf, saya bicara sebentar sama Mbak. Ada yang mau bicara sebentar? Mbak, ada yang mau bicara sebentar? Saya mau ngejelaskan tentang Pak Heru, ayah Mbak. Mbak, Mbak tahu sekarang kondisinya Pak Heru seperti apa? Mbak, Bapak sakit sekarang, Pak. Sakit parah. Waktu gue ngomong sama perempuan itu, awalnya memang susah. Karena dia nggak paham apa yang kita omongkan. Tapi kita berusaha untuk jelaskan luar pelan. Bapak nangis terus setiap hari ingat Mbak, ingat Ibu. Dia menyesal, dia mau bertemu sama Mbak. Mbak, Bapak menyesal setiap hari nangis. Yang kita omong sama Mbak. Ya, ya, ya. Apa? Bapak, Bapak nangis. Mbak, harus kasih kesempatan Bapak untuk minta maaf. Mbak, harus kasih kesempatan Bapak untuk minta maaf. Ya, 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 apa? 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 Ya, apa? Bapak, sudah ke makamnya Ibu. Bapak, sudah ke makamnya Ibu. Dia nangis. Bapak, sudah datang ke makamnya Ibu. Dia nangis. Mendengar Pak Heru ini sudah datang ke kuburan Ibu. Dan menyesal dan menangis. Di situlah. Darah ini mulai berubah. Pandangannya. Ya, Mbak, ya. Kasih, ya, Mbak. Oh, ya, Mbak. Mbak, mau bertemu sama Bapak. Bapak, sekarang ada di panti jumpu. Mbak, Bapaknya, Mbak ada di panti jumpu. Sekarang, kasihan, sakit. Mbak, besok mau ke sana. Mau ketemu, kan? Benar, Mbak, nggak bohong. Kasih, ya, sakit. Tapi sakit. Bang. Mau. Bang. Ya, terima kasih, Mbak, ya. Ya. Indah, mudahan. Bapak, saya mau ketemu sama Mbak. Ya. Indah, mudahan. Alhamdulillah. Ya, Mbak, ya. Saya permisi dulu, ya, Mbak. Terima kasih, ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. di Jumbo dimana Pak Heru dirawat Pak Dara harus kuatkan hati Mak Dara harus sihat untuk ketemu sama Bapak ya Bapak di Jumbo sementara lagi akan ketemu sama Bapak ya harus sabar ya jangan dimarahin Bapaknya kasihan ya Bapak saya besokannya aku ke Panti Jumbo itu permisi ibu permisi dia kan pakai kursi roda sendirian Pak Heru ini nekat pergi meninggalkan Panti Jumbo tanpa izin tanpa beritahu saya tapi sudah setengah jam yang lalu yuk sabar sabar Dara sabar ini Bapak Bapak ternyata nekat pergi dari tempat ini Ya mungkin dia pengen ketemu sama Dara Mungkin dia pengen ketemu sama Dara Makanya dia memaksakan diri untuk keluar dari tempat ini Iya sebentar ini kita mau cari ya Mungkin kita doakan aja mungkin masih di sekitar sini ya Iya kita sekarang mau cari Bapak dulu Ya mungkin masih di sekitar sini ya Harus setengah jam kan? Yaudah Dara-dara tetap sama Veli aja atau mau ikut? Disitu saat darahnya tau kalau Pak Herunya hilang Disitu dia bener-bener panik Gimana dia maksa aku untuk dia mau ikut Dia mau ikut nyari Omegutem Bapak yaudah kalau gitu yaudah bagi tugas aja Veli nanti ditemuin sama Veli ya mbak ya Sama tim ya yuk ada ikut saya Yuk ada ikut ya bagi-bagi aja bagi tugas yuk 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 karena setengah jam ini mungkin gak jauh dari sini yuk Setengah jam yang lalu pasti dia gak jauh dia tempat itu Akhirnya tim coba menyebar Coba tanya tuh gue tuang lastas mungkin tau nih dia ada terdekat Oke Gue coba tanya dari satu orang ke orang yang lain Tempat itu ada berapa orang yang gue temuin Gue tanya Pak kenal gak? Dan liat gak orang pakai kursi roda disini Barusan aja lewat Pak Oh enggak mas saya enggak tahu mua Saya enggak liat mas Kita tanya lagi sama pedagang disana Kita tanya lagi sama buli bangunan disana Mas mas maaf maaf permisi Saya mau nanya ada ngeliat bapak-bapak tua bawa kursi roda gak? Di kursi roda gak ngeliat? Gak ada lewat sama sekali disini mas Gak ada Ya udah aku akhirnya nemenin dia nyari Kita nyari di sekitar sana Sampai darah pun ikut nanya ke orang-orang yang ada disana Tapi mereka gak ada yang ngeliat Dia ngeliat bapak-bapak naik kursi roda gak bu? Jalan di sekitar sini Bapak-bapak naik kursi roda gak bu? Gak Gak Sana-sana depan Hah? Depan-depan tanya Bapak depan Bo, bo, maaf bu Ngeliat orang pakai kursi roda gak? Bapak-bapak pakai kursi roda Gak liat ya? Dia sendirian dia Gak liat ya? Gak liat pak Iya makasih bu ya Ibu liat bapak-bapak pakai kursi roda gak disini? Gak liat sama sekali ya? Oh iya makasih ya Oh sos sos Gak pas gua nganya Ada seseorang diketahun Ibu liatnya Ada bapak-bapak pakai kursi roda Oh ibu liat tadi? Iya Pake kursi roda? Sebelah mana? Ke sana? Oh iya makasih ya Yuk kita kesana Katanya ada borosan liat disana yuk Monitor, monitor Mandala Aku, aku belum nunggu disekitar sini Kamu dimana? Ada, ada ini katanya mau ke arah sana tadi Ada orang yang bilang dia ke arah sana Mandala, Mandala sorry arah mana? Ternyata dia bilang Yaudah sini samprin Ke arah utara, ke arah utara Ya udah, ya udah aku kesana Begitu sampai menuju ke tempatnya Pak Heru Kita melihat Sosok Pak Heru yang berusaha berjuang Mati-matian Melewati jalanan Bebatuan Dengan kursi roda Bapak kok sampai disini sih Pak Aduh 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 ya Pak, minggir dulu ya minggir Pak ya Minggir, minggir Pak Aduh ya Allah Bapak ini Pak Heru, Bapak Heru tuh ngapain Pak? Saya mau kekuburan istri saya Astagfirullahaladz Saya merasa bersalah Itu sudah terjadi Pak Istri Bapak sudah meninggal di ikhlasi Bapak kan masih punya Darah Bapak kan masih ada darah Ya Bapak kan masih berharap ingin ketemu sama dia kan Bapak kangen sama dia Iya Oh ternyata Kalau dia gak mau maafkan Bapak Bagaimana Bapak ikhlas Akhirnya dari kejauhan Kita udah ngeliat Bahwa itu Sosok Pak Heru Di seberang jalan Bapak 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 Maafkan Bapak ya nak Bapak Bapak udah banyak mengecewakan kamu Ini salah Bapak Kamu tidak seperti teman-teman kamu yang lain Ini semua salah Bapak Bapak udah meninggalkan ibumu Bapak udah meninggalkan kamu Iya Bapak 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 Mereka akhirnya berkumpul Mereka akhirnya saling maaf-maafkan Waktu yang terbuang perjumah Akhirnya Allah tentukan disitu tempat yang kita Ini papa Tujuannya itu mau kemana sekarang Mau ke makam Mau ke makam Ketempat istri Bapak mau kesana Kalau bapak mau ke kuburannya ibu Ya kita antar Bapak Bapak mau ke kuburannya ibu Ya kita antar Ayo bapak Ayo ibu bapak ya Ayo kita antar disana Semua manusia pasti akan merasakan mati Semua manusia pasti akan bertemu Dan kemudian berpisah kembali Tapi Amal baik yang kita lakukan Di dunia ini Ya Allah pasti mencatatnya Allah pasti akan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.